Al-Fatihah Al-Ma'idah Surah 5 Ayat 36 Sesungguhnya orang-orang kafir Seandainya mereka mempunyai dunia Dan seisinya Saya yakin orang Terkaya di dunia ini gak punya dunia Seisinya Hanya seperberapa mungkin dari dunia dan seisinya Allah Azza wa Jal membuat Permisalan gak tanggung-tanggung Seandainya orang kafir nih Punya dunia dan seisinya nih Dan yang semisal dengannya Berarti ada berapa dunia Dua dunia, bukan satu loh Dua dunia Dia punya dunia seisinya satu Tambah satu lagi Kemudian dia gunakan Dua dunia itu untuk menebus diri mereka dari azab Allah di hari kiamat Ma'atukubbilaminhum walahum azabun alim Gak akan pernah diterima tebusan mereka Dan bagi mereka azab yang sangat pedih Allahu Akbar Apalagi baru nebus sama harta dan anak Dua dunia Bayangkan Allah gak tanggung-tanggung disini Subhanallah Dalam ayat lain Allah mengatakan apa Seandainya mereka mempunyai emas sepenuh bumi Gak ada orang punya emas sepenuh bumi Untuk menebus diri mereka dari azab Allah Sama Allah katakan Ma'atukubbilaminhum Gak akan pernah diterima tebusan mereka Subhanallah Abu Lahab Sampai berani mengatakan Seandainya keponakanku ini benar Ternyata dakwahnya Tinggal aku tebus nanti di hari kiamat Dengan harta dan anakku Allah Azza wa Jal bantah Gak sama sekali bermanfaat Hartamu Anakmu Yang engkau usahakan Kehormatanmu Nasatmu Sama sekali gak bermanfaat Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada Orang-orang Quraish Dan diantaranya kepada anaknya sendiri Bayangkan Ya Abbas ibn Abdul Muttalib Beliau mengatakan Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib Paman Nabi s.a.w. Salini masyikta Minta kepada aku apa yang kau mau Karena aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah Ya Safiyyah Ammatu Rasulullah s.a.w. Wahai Safiyyah Siapa Safiyyah? Ammatu Rasulullah Bibik Nabi s.a.w. Minta kepada aku apa yang kau mau dari dunia Tapi aku gak bisa menolongmu dari azab Allah nanti di hari kiamat Ya Fatima binti Muhammad Siapa Fatima? Anak perempuan Nabi Langsung ya anak darah daging Nabi Ya Fatima binti Muhammad Salini masyikti Minta apa yang kau mau dari harta kepada diriku Karena aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah nanti di hari kiamat Anaknya langsung bayangkan Karena itu ketika seseorang Nasabnya setinggi apapun Tapi kalau amalnya amal buruk Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Gak akan pernah bisa nolong dirinya Barang siapa yang lambat amalnya Maka tidak akan pernah bisa nasabnya mengejarnya Amalnya lambat bukan amal soleh Amal toleh Amal buruk Amal ma'asyat durhaka kepada Allah Tidak beriman kepada Allah azawajal dan juga Rasulnya Maka nasabnya setinggi apapun Tidak akan pernah bisa menolongnya Gak ada itu nanti di hari kiamat Saya darah biru Darah merah Gak ada darah biru Darah merah general Gak ada darah biru subhanallah Soalnya ini Soalnya ini Gak ada sama sekali itu Kalau orang tidak beriman Tidak beriman salih Tidak bermanfaat sama sekali itu Harta yang dia kumpul-kumpulkan Luar biasa subhanallah Rasulullah s.a.w. mengatakan apa? Yaqulu binu adam mali mali Anak ada mengatakan Hartaku, hartaku Ma min malika Tidak ada yang menjadi hartamu Kata Nabi s.a.w. Illa kecuali tiga hal ini Apa itu? Akal fa'ablait Apa yang kau makan Akan jadi kotoran Aulabitha fa'afnait Yang kau pakai ini Akan usang Hancur Aultasaddaqta fa'ambait Atau yang kau sadaqahkan Itu hartamu aslinya Allahu akbar Jadi ketika antum Mau sadaqah Di dompet antum Ada seratus ribu Plus seribu Yang antum sadaqahkan seribu Maka yang akan kita ambil Di hari akhirat yang mana? Yang seribu atau yang seratus ribu? Hah? Kalau yang seratus ribu juga pelit Ada dua nih Ada seratus ribu Ada seribuan lecek lagi Ketika antum sadaqah seribunya Bukan seratus ribu Ketika menguari seratus ribu Waduh Berat Soekarno-Hatta Masukin lagi Empat timur aja Masih berjuang Ya akan kita dua Nanti hari akhirat apa? Suruh ya Subhanallah Syarat ikhlas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!